Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Al-Fatihah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Al-Fatihah Sunnah Learning di mana saja Anda berada, Alhamdulillah kita pagi hari ini berjumpa walaupun melalui Zoom, tidak secara offline, tidak bertatap muka untuk memberikan motivasi dan semangat yang besar di dalam mengarungi perjuangan menuntut ilmu syari'i yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qa'im Rahimahullah Ta'ala menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu, maksudnya ilmu syari'i, itu lebih besar, lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena apa? Karena kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan makan dan minum, risiko yang kita akan hadapi hanyalah risiko dunia. Kita akan lemah, kita akan sakit, dan mungkin paling fatal kita akan mati. Itu hanya di dunia. Tapi apabila kebutuhan manusia terhadap ilmu syari'i tidak terpenuhi, maka kita akan hancurnya di tempat kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Ingat bahwa kita di dunia ini hanya mengembara. Asal kita dari akhirat, akan berakhir di akhirat pula. Ketika pertama kali manusia diciptakan, yaitu orang tua kita, Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka pertama kali di surga. Wa kulna ya Adamuskun anta wazawjukal jannah Kata Allah, dan kami berkata, Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Jadi itulah tempat tinggal manusia pertama kali diciptakan. Tapi karena hikmah yang Allah SWT tetapkan, kemudian manusia ini terusir dari surga dan harus mengembara di alam dunia ini. Itu pun tidak untuk selamanya. Sementara, sampai manusia mati, sampai alam jagad raya ini hancur, maka manusia kembali ke alam akhirat, pulang ke kampung halaman. Akan tetapi, kampung halaman yang kita akan tujuh kelak, ada dua, ada surga, ada neraka. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Jangan sampai tersesat masuk ke dalam neraka. Dan kehidupan di akhirat, inilah yang disebut dengan sebenar-benarnya kehidupan. Allah SWT menyatakan, وَإِنَّ الدَّارُ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Sesungguhnya, negeri akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita mencari ilmu syari'i di dunia ini agar tidak sesat ketika pulang kampung. Benar-benar menuju surga, menjalini kehidupan berbahagia yang abadi di akhirat nanti. Dan itu hanya bisa teraih dengan ilmu. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan ilmu pada diri manusia, dia akan binasa dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, Imam Ibn Qai menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu syari'i jauh lebih besar, lebih penting, lebih butuh dibanding kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa seluruh yang kita miliki, yang kita raih di dunia, apapun itu, baik harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, itu semuanya wajib kita pergunakan sebagai alat untuk bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Itu alat, bukan tujuan foko. Tujuan fokonya adalah hidup secara bahagia di akhirat, alatnya berbagai macam. Nah, bisa dengan uang, harta, bisa dengan jabatan, pangkat, kekuasaan. Nah, cuma agar seluruh yang kita miliki, baik uang, kekayaan, ataupun pangkat, jabatan, kekuasaan ini, bisa benar-benar dijadikan alat untuk meraih kebahagiaan. Dan di akhirat, ini semuanya harus dikelola berdasarkan manajemen syari'i. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu syari'i. Dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga dibanding apapun yang kita miliki di dunia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Al-Malu Wal-Banuna Zinatul Hayatid Dunya. Wal-Baqiyatus Salihat Khairun Inda Rabbika Thawaba Wa Khairun Amala. Surah Al-Kahfi. Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan, hanya perhiasan kehidupan di dunia. Itu sementara. Wal-Baqiyatus Salihat. Sedangkan keabadian amal soleh itu khairun inda Rabbika Thawaba lebih baik di sisi Allah pahalanya wa khairun amala dan lebih baik untuk diharapkan oleh kita. Sedangkan keabadian amal soleh adalah aplikasi nyata dari ilmu. Amal soleh itu adalah pengamalan dari ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Tak akan ada amal soleh tanpa ilmu. Nah inilah yang akan membuat abadi. Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu adalah pertama, ilmu itu fondasi dari amal. Sekali lagi, ketika seorang memahami ilmu dan ilmu itu diamalkan, maka pengamalan dari ilmu itu, itu yang disebut dengan amal soleh. Maka seluruh pengamalan yang lahir dari diri manusia itu fondasinya ilmu, sumbernya ilmu. Orang bertauhid secara lurus karena ilmu. Kalau tanpa ilmu, karena kebodohan bisa tercampur syirik, kufur, dan yang sejenisnya. Orang bisa beribadah, melakukan ibadah secara ikhlas, mutabah, dan berkualitas. Khushu kalau dia sholat. Itu juga karena ilmu. Orang umpamanya termotivasi untuk berkorban hartanya, tenaganya, bahkan jiwanya untuk kepentingan-kepentingan yang ditetapkan berdasarkan syariat. Itu juga karena dorongan ilmu. Orang melakukan umpamanya muamalah sebaik-baik mungkin dengan sesama manusia. Itu karena ilmu. Kenapa kita mau merogoh uang dengan jumlah yang banyak, kemudian dibagikan kepada orang lain. Kalau bukan karena mengetahui keutamaan hal itu. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan termotivasi. Rasulullah s.a.w. menyatakan, inna s-sadaqah tutfiyu qadabar rahman. Sadaqah itu memadamkan kemurkaan Allah. Kita mengetahui kalau umpamanya menyenangkan orang itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan orang yang melakukannya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. berkata Rasul s.a.w. amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada diri sesama muslim, kepada saudaranya sesama muslim. Atau kamu lepaskan dia dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia. Atau kamu hilangkan kelaparan dari dirinya. Atau kamu bayarkan, lunaskan hutangnya. Sampai Rasul s.a.w. di akhir hadis yang sahih riwet Imam At-Tabrani ini menyatakan, فَوَلَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِي فِي حَجَتِهِ أَحَبُّ إِلَّا يَمِنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ فِي مَسْجِدِ هَذَا شَهْرًا Demi Allah, kalau aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada aku etikaf di masjidku ini selama satu bulan. Bayangkan, besarnya pahala ini kita termotivasi untuk beramal, membahagiakan saudara kita. Kenapa kita mau berkorban, menolong orang, peduli kepada sesama? Karena ilmu yang kita fahami mengiming-imingi kita untuk berbuat itu. Jadi, amal, amal yang baik, amal yang menyenangkan, kemuliaan akhlak, tawhid yang lurus, ibadah yang berkualitas dan berkuantitas, seluruhnya itu lahir dari ilmu. Maka, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi diri seseorang, caranya Allah fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Setelah faham, lahirlah banyak kebaikan. Kebaikan di bidang akidah dan tawhid, kebaikan di bidang ibadah, kebaikan di bidang akhlak, kebaikan di bidang muamalah. Lahir dari sana. Maka berkata Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa salam, may yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, Allah akan memahamkan orang itu tentang agamanya. Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami agamanya. Allah berikan semangat. Allah mudahkan. Allah berikan hidayah untuk memiliki keinginan yang besar untuk belajar, semangat yang besar untuk belajar, lalu Allah mudahkan jalan-jalannya untuk memperoleh ilmu dan pemahaman yang benar tentang agamanya. Maka, tidaklah heran apabila mencari ilmu ini dan mengamalkannya merupakan amal yang lebih baik daripada sodakah, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, lebih baik pahalanya daripada membebaskan hamba sahayanya, dan lebih menyebabkan manusia diangkat derajatnya, kemuliaannya dunia sampai akhirat ke derajat yang paling tinggi. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadith. Nah, di sini diterima dari Abu Darda R.A. diriwayatkan oleh Imam Atirmidhi berkata Rasul Alayhi Salatu Wasallam kepada para sahabat. Kata Nabi Alayhi Salatu Wasallam Mau enggak aku beritahukan kepada kalian amal sesuatu yang lebih baik daripada amal-amal kalian? Lebih suci di samping, di sisi rob, penguasa kalian? Lebih mengangkat kalian ke derajat yang paling tinggi? Dan lebih baik dibanding kalian menginfakan emas dan perak. Bahkan juga lebih baik dibanding apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, kalian penggal kepala mereka, mereka memenggal kepala kalian. Bayangkan. Satu amalan atau satu hal yang lebih baik dibanding seluruh amal, lebih suci di sisi Allah, lebih tinggi mengangkat derajat kita, lebih baik daripada infakfisabilah, dan lebih baik daripada jihad yang berakhir dengan syahid. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang hal itu? Para sahabat berkata, Ya ma'bah ya Rasulullah. Ya ma'bah ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Aris salatu wassalam? Zikrullah. Zikr, zikrullah. Zikr itu adalah amalan yang lebih utama dibanding jihad, dibanding infak sodakoh dengan emas dan perak, dibanding tadi yang diterangkan di dalam hadis yang baru kita ungkapkan. Dan hadis itu sahih sanatnya. Dan zikrullah yang tertinggi, yang paling utama adalah ilmu. Kata Imam Sufyan Athawri rahimahullah. Afdolul zikri al ilm. Seutama-utama zikr adalah ilmu. Dan seutama-utama majlis zikr adalah majlis ilmu. Kenapa? Karena makna zikir adalah ingat kepada Allah. Makna zikrullah adalah ingat kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu tidak hanya menggerakkan lidah untuk menyebut nama Allah. Tapi ilmu juga mengkondisikan hati dan fikiran untuk menyadari, meyakini kemahkuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Dan itu yang lebih besar dampaknya daripada sekedar zikrullah dengan lisan. Oleh karena itulah, maka kita bisa melihat kalau zikrullah saja. Lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada infak dengan emas dan perak, lebih suci di sisi Allah, maka ilmu lebih lagi daripada itu. Ini yang menyebabkan ilmu itu sesuatu yang amat-sangat berharga melebihi daripada berharganya emas dan perak, berharganya harta kekayaan, dan dunia beserta isinya. Makanya, tak heran apabila Rasulullah s.a.w.t. menyatakan dunia ini tertelanat dan tertelanat seluruh yang ada di dalam, di dunia ini. Illa alimun wa muta'allimun wa ma wallah kecuali yang tidak akan terlant di dunia adalah orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, dan orang yang membantu, mendukung, mensupport aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu ini. Ada kalanya orang tidak mengajarkan ilmu karena tidak punya ilmu, dan tidak belajar ilmu karena mungkin ada banyak uzur yang menghalangi, tapi dia mensupport, mensupport dengan biayanya, memberikan bantuan dengan biayanya, dengan barangnya, atau dengan tenaga dan pikiran seperti IT-nya, seperti umpamanya menjadi operatornya, seperti menjadi kameramennya, seperti menjadi uploadernya, youtubernya, yang mengupload dakwah, kajian ilmu yang bermanfaat sampai ke akhirat nanti ini. jadi itu yang menghindarkan kita dari laknat selama hidup di alam dunia ini. Inilah beberapa alasan kenapa harta yang paling berharga bagi kita adalah ilmu syari'i. Yang pertama, dari ilmu syari'i ini turun hidayah Allah untuk beramal. Lahir amal-amal baik di bidang tawhid, di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang ma'amalah, di bidang akhlak, di semua bidang. Melahirkan kebaikan. Yang kedua tadi, mendorong orang untuk berkorban, untuk kepentingan orang banyak demi kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Kita mengeluarkan uang untuk infak dan sonakoh, membahagiakan orang lain, membayarkan hutang orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Pokoknya, melakukan pengorbanan. Dan itu tidak ringan, tidak enteng, itu berat. Kecuali bagi orang yang Allah berikan hidayah, melapangkan hatinya untuk mengeluarkan pengorbanan harta yang diusahakannya untuk kebahagiaan orang lain. Terus, yang ketiganya, kenapa ilmu merupakan harta yang lebih berharga daripada kekayaan dunia lainnya, termasuk pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Karena ternyata, ilmu termasuk salah satu di antara investasi atau sumber penghasil pahala yang tidak akan pernah berhenti, mengalir, walaupun orang yang memiliki ilmu tersebut sudah mati atau masih hidup tetapi tidur, tetapi umpamanya diam, tetapi umpamanya pasif, tidak beraktifitas. Ketika diamnya, ketika tidurnya, ketika sedang pasifnya, si orang yang berilmu ini tetap memperoleh pahala yang mengalir secara deras, bukan dari tidurnya, bukan dari diamnya, bahkan sudah mati, tetap memperoleh pahala, aliran pahala yang deras, bukan dari kematian, tapi dari apa? Dari ilmu yang pernah diajarkannya. Bukan satu-satunya memang, orang berharta juga bisa dengan hartanya melahirkan apa namanya pahala yang jariah yang mengalir terus. Bersabda Rasulullah alaih salatu wassalam apabila anak ada mati putus seluruh amalnya. Maksudnya pahala dari amal putus. Tidak bisa lagi beramal. Pahala salat putus, tidak bisa lagi salat. Pahala saum putus, tidak bisa lagi salat. pahala umroh haji putus. Bahkan ketika masih hidup pun putus. Sekarang kita tidak sedang salat, kita tidak memperoleh pahala salat, sudah putus. Kita sekarang sedang tidak saum umpamanya kalau yang tidak saum. Kita tidak memperoleh pahala saum. Kita sekarang tidak haji, tidak umroh, karena haji belum waktunya. Umroh bisa kapan saja, tapi tidak sedang umroh. Kita tidak dapat pahala umroh. Masih hidup padahal. Apalagi kalau sudah mati. Tapi dari ilmu sedang apapun kita, sedang tidur, sedang di WC, kita sedang melamun, bahkan setelah kita mati, pahala dari ilmu itu mengalir terus. Bila seorang anak Adam mati, putus semua amalnya, kecuali tiga, pertama adalah sodakoh jariah. Sodakoh yang pemanfaatannya permanen sehingga mengalir terus. Apanya? Pahalanya. Ada pondok pesantren yang lagi dibangun kita sumbang. Apapun bentuk sumbangannya, baik uangnya nanti dibalikan semen, dibalikan hebel, dibalikan lantai, karpet, genteng semuanya. ketika bangunannya itu dipakai belajar santri, dipakai menghafal Al-Quran dan ilmu syariah lainnya oleh santri, bahkan tidurnya santri dalam rangka mondok itu tetap mereka memperoleh pahala karena ibadah, maka orang yang punya andil terhadap proses belajar mengajar santri dan usahnya itu juga dapat kebagian pahala dari amal belajar mereka. yang nyumbang gentengnya dapat pahala, yang nyumbang karpet dapat pahala, yang nyumbang tehonya lantainya dapat pahala, yang nyumbang hebelnya atau semennya dapat pahala, terus, itu terus. Orang yang nyumbangnya sudah mati, bangunannya masih ada dan santrinya, walaupun angkatan pertama sudah keluar, sudah lulus, datang angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus itu dipakai, selama dipakai, mengalir terus. Sodakoh jariah. Maka harus kabita kita ini, teriming-iming, tergiur dengan sodakoh jariah ini bagi yang berharta. Ini bagi para mahasiswa-mahasiswa TSL yang kabita langsung dengan ini. Kita sedang membangun mahat di sini, di Selasau. Sekarang sedang membangun asrama ketiga untuk angkatan ketiga yang nanti Juni-Juli mau dipakai. Belum selesai. Nanti setelah ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Kita terus membangun, membebaskan lahan tanah. Tanah yang kita beli, kita bebaskan, kita bangun selama di tanah itu beribangunan dan dipakai aktivitas mengaji, belajar, mengajar, ngalir terus tuh pahala kepada orang yang nyumbang tanahnya dan nyumbang bangunannya dan seterusnya. Keduanya, yang manfaat, yang mengalir terus. Ini. Berkata Nabi SAW, ini tentang apa namanya menggiurkannya pahala dari ilmu yang diajarkan, yang diamalkan. Dia tidak hanya memperoleh pahala dari amalan pribadi dia atas ilmu yang dimiliki yang kemudian diamalkan. Dia juga memperoleh pahala dari amalan orang lain yang mengamalkan ilmu yang bersumber dari kita. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan. Dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Jadi kita mengajarkan fatihah kepada sepuluh anak. Sepuluh anak yang tidak hafal fatihah jadi hafal dan bisa secara benar setiap sepuluh anak ini membaca fatihah. Mereka dapat pahala. Kita juga dapat pahala dari sepuluh anak ini tanpa mengurangi pahala anak-anak itu sedikit. Sepuluh anak ini mengajarkan lagi fatihah kepada masing-masing sepuluh anak. Satu anak punya murid sepuluh lagi. Ada seratus. Ketika seratus anak baca fatihah mereka dapat pahala masing-masing. Sepuluh murid kita dapat pahala dari seratus orang itu. Kita dapat pahala dari sepuluh dari seratus itu. Bayangkan itu. Lebih dahsyat daripada perkembangan sistem sel. Sel kan cara berkembang biaknya bagaimana? Membelah diri kan? satu jadi dua dua jadi empat empat jadi oh terus begitu tuh. Bayangkan kalau itu berupa pahala. Bersumber awal dari kita yang hanya satu berkembang menjadi ribuan bahkan jutaan. Kita nyamati ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang yang hidup dan berkembang dengan jumlah yang lebih banyak. Kebayang enggak pahalanya itu berdasarkan hal itulah betapa menggiurkannya pahala jariah dari ilmu. Harta bisa? Bisa tapi tidak sedahsyat ilmu. Ada pun kalau umpamnya kekuasaan pangkat jabatan tidak sedahsyat ilmu ini. ini yang menyebabkan harta jauh lebih berharga apa ilmu jauh lebih berharga harta yang paling berharga dibanding kekayaan ataupun bentuk-bentuk lain dari apa yang dimiliki oleh manusia. Bahkan ilmu ini dari seluruh proses melahirkan pahala. Pahala yang lahir dari ilmu itu dari seluruh tahapan proses. mulai dari niat mau belajar sudah dapat pahala. Ketika belajarnya dapat pahalamu faham mau tidak mau mengerti mau tidak ketika belajar itu tetap dapat ilmu walaupun bodoh umpamanya. Ketika belajarnya itu tetap dapat pahala ketika belajarnya. Ilmunya belum tentu didapat karena belum tentu faham pahalanya sudah jelas didapat. Apalagi setelah umpamanya ilmu itu didapat difahami dimuroja diulang-ulang dibaca ulang dicatat dituliskan. Seperti para ulama apa yang mereka dapat selalu berupa ilmu selalu dituliskan dan apa yang mereka tuliskan selalu disyare dan dibagi. Diamalkan untuk dirinya dan dibagi ke orang begitu terus 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 ketika belajarnya dapat pahala terlebih kalau umpah dia memperoleh kesulitan susah paham susah mengerti atau ketika memurojahnya dapat pahala sekali enggak hafal diulang dua kali belum hafal diulang ketiga kali baru setengahnya hafal diulang terus itu dapat pahala dan ketika diaplikasikan diamalkan dalam keseharian dapat pahala ketika diajarkan didakwakan dapat pahala ketika ada resiko dari dakwah dari mengajarkan berupa kebencian orang penentangan orang permusuhan orang itu dapat pahala dari hal itu menggugurkan dosa dan ketika sudah selesai lalu tidur kemudian ilmu yang sudah diajarkan diamalkan orang pahala mengalir ketika kita tidurnya pahala mengalir bukan pahala dari tidur tapi pahala dari amalan orang yang ilmu bersumul dari kita bahkan ketika kita mati pahala terus mengalir jadi seluruh proses yang kita alami ketika belajar ketika memurojah menghafal ketika mengikatnya dalam bentuk tulisan ditulis ulang ketika diamalkan ketika diajarkan dan setelah itu semuanya itu menghasilkan pahala semuanya kan luar biasa ilmu itu makanya sangat sangat tidak masuk akal apabila orang tahu keutamaan ilmu akan tetapi tidak habita tidak teriming tidak tergiru untuk mempelajari menguasai memahami dan mengaplikasikan serta mengajarkannya karena ini jauh lebih berharga daripada harta tapi orang lebih banyak memburu harta daripada ilmu karena mereka tidak tahu nilai yang terkandung dalam kedua hal ini disangkanya harta lebih berharga daripada ilmu tidak ilmu lebih berharga daripada apapun yang ada karena ilmu sampai ke akhirat kalau harta hanya untuk bersenang-senang di dunia dan itu pun kelak ada tanggung jawab yang besar apa tanggung jawabnya yaitu hisab atas harta yang sudah dimiliki dan kemudian dinikmati dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu dipergunakan nikmatnya tidak seberapa tapi pertanyaan atas nikmat itu yang berkepanjangan Allah menyatakan dalam Al-Quran ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَا اِذٍ hanin na'im kemudian pasti kalian akan ditanya di hari akhirat nanti tentang seluruh nikmat apakah dia bersyukur atau tidak apakah nikmat ini lahir dari yang halal apakah yang haram dan apakah nikmat itu sendiri dalam bentuk yang halal apakah yang haram apabila halal semuanya dapatnya halal dipergunakannya halal bersyukur enggak benar enggak syukurnya itu uri bentuk urusannya para berapa ribu atau juta jenis nikmat dan jumlah nikmat yang kita rasakan yang bersumber dari harta tersebut bisa berupa makan bisa berupa minum ataupun hal-hal lain di luar itu yang dianggap sebagai kenikmatan dalam hidup oleh kita maka berdasarkan hal itu kita mengetahui harta yang paling berharga bagi diri kita adalah ilmu terutama ilmu syari'i jauh lebih penting dan lebih kita butuhkan dibanding makan minum bahkan bernafas Imam Ibn Qaim menyatakan ilmu lebih penting lebih kita butuhkan daripada bernafas karena ketika bernafas itu terhalang terkendala resikonya hanya dunia maksimal mati tapi kalau ilmu tersebut tidak diperoleh resikonya sampai ke akhirat waliyahzubillah nah inilah beberapa penjelasan tentang harta yang paling berharga bagi kita ilmu maka manfaatkan hidup kita waktu yang kita miliki untuk memburu harta yang paling berharga bagi kita karena ini sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat yaitu ilmu manfaatkan sebaik-baiknya salah satunya adalah dengar ya menjadi mahasiswa dan mahasiswi di dalam TSL ini dalam tarbiyah sunnah learning ini insyaallah kita akan memperoleh banyak manfaat untuk kepentingan lahir atau batin kita individu atau keluarga kita dunia sampai ke akhirat kita nanti ya ikhwan kita hanya memiliki waktu satu jam dan kita masih memiliki waktu kira-kira beberapa menit kurang dari 15 menit untuk bertanya-jawab tentang hal yang tadi maka apabila ada pertanyaan dari peserta TSL yang sekarang ini dipersilahkan untuk ditanyakan dan untuk mengatur lalu intas tanya-jawab ini saya persilahkan kepada pembawa acara untuk memandunya wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabih wa sallam terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan berikutnya insyaallah kita akan ada sesi tanya-jawab masih ada waktu 12 menit izin kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa mahasiswa TSL yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur rise head kepada ibu justina silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wassalam warahmatullahi perkenalkan nama saya justina saat ini saya adalah mahasiswi aktif TSL alhamdulillah sudah masuk di semester keempat untuk yang ingin saya tanyakan adalah tidak semua ilmu agama tidak semua cabang ilmu agama itu perlu kita pelajari hanya ilmu yang kita butuhkan yang kita pelajari pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bagaimana agar kita bisa tahu ilmu apa saja yang kita butuhkan saat ini dan harus kita pelajari saat itu juga demikian pertanyaannya saya jazakallahu khairan ilmu yang wajib kita pelajari terbagi kepada dua jenis ilmu pertama anda yang sifatnya fardu'ain kedua ada yang sifatnya fardu'kifayah yang fardu'ain inilah yang wajib untuk kita ketahui apa saja yang fardu'ain itu yaitu ilmu-ilmu yang apabila kita tidak memahaminya tidak mempelajarinya kita terjerumus ke dalam dosa yaitu apa ilmu tentang kewajiban kita kepada Allah seperti ilmu tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu seperti mandi seperti tayamum di saat kita harus melakukannya pas mau sholat kita wajib memahami tata-cara wudhu kita wajib memahami tata-cara sholat ketika kita junub kita wajib memahami tata-cara mandi junub ketika tidak ada air dan kita harus sholat kita wajib memahami mempelajari tata-cara tayamum bila ilmu ini tidak difahami bisa-bisa tidak sah sholat kita kita sholat tapi salah tidak sah dosa jangankan tidak sah sah tapi asal-asalan saja dosa kan orang tidak sholat tidak khusu dosa apa tidak dosa karena khusu wajib yang tidak khusu terancam dengan azab Allah berfirman fawailul lil musul alladhinahum an sholatihim sahun celaka itu orang yang sholat itu orang yang sahun yang melamun yang lalai di dalam sholatnya yang tidak khusyuk di dalam sholatnya jadi sah sholatnya tapi tidak khusyuk terancam dengan azab nah jadi itu ketika kita mau masuk ke ramadhan kita terkena kewajiban bulan asawm di bulan ramadhan wajib kita mempelajari fiqh sahum kalau tidak memahami bisa-bisa salah sahumnya dan tertolak ketika kita terkena kewajiban zakat zakat harta atau zakat fitrah setiap akhir ramadhan kita wajib memahami ilmu tentang zakat agar zakatnya benar ketika kita terkena kewajiban haji dan mau haji wajib bagi kita memahami manasik haji secara benar itu semua ilmu-ilmu yang fardu kifayah eh fardu a'in kewajiban atas seluruh individu muslim ada pun umpamanya yang dia belum terkena kewajiban tidak wajib mempelajari ilmu itu seperti umpamanya manasik haji haji itu wajib tapi kita belum mampu belum terkena kewajiban haji karena belum mampu dari beberapa aspek termasuk aspek finansial sekarang kan haji mahal banget gitu ya nah kita belum punya tidak terkena kewajiban haji maka kita tidak wajib mempelajari fiqih haji enggak kita umpamanya tidak terkena kewajiban zakat harta zakat mal karena belum sampai nisob kekayaan kita ya kemudian setiap tahun juga tidak terkena kewajiban zakat maka kita tidak wajib memahami fiqih zakat karena tidak akan mengamalkannya jadi yang fardu'ain adalah yang merupakan kewajiban kita di saat itu kita akan terkena kewajiban untuk mengamalkannya maka wajib kita mempelajari ilmunya itu yang pertama tentang ilmu yang fardu'ain yang paling wajib bagi semua individu adalah ilmu tauhid ilmu akidah ini setiap saat setiap detik karena tauhid akidah wajib diaplikasikan setiap detik dalam beragam bentuk amalan maka wajib mempelajari ilmu tauhid dan ini adalah yang fardu'ain bagi setiap kaum muslimin itu yang pertama yang wajib dipelajari agar kewajiban kita kepada Allah tertunaikan secara benar dan berkualitas adapun ilmu yang lainnya hukumnya fardu kifayah seperti umpamanya ilmu tafsir ilmu hadith ilmu fiqh ilmu sulfiqh ilmu faro'id itu semuanya fardu kifayah karena harus ada di kalangan kaum muslimin beberapa orang yang memahami ini untuk kemudian diajarkan tapi tidak semua orang terkena kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajari dan memahaminya gugurlah kewajiban bagi muslim yang lainnya maka bagi muslim yang lainnya mempelajari ilmu 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 tadi termasuk sunnah hukumnya bagi kita sekarang sunnah mempelajari ilmu tafsir ilmu hadith ilmu fiqh ilmu sulfiqh ilmu tentang faro'id ilmu syari'i yang lainnya bagi kita sunnah karena itu hukumnya fardu kifayah sudah ada yang memahaminya dan mempelajarinya ya sudah maka bagi yang lainnya menjadi sunnah dan mempelajari ilmu yang fardu kifayah adalah jihad visabilillah dalam kondisi ketika tidak ada peperangan seperti ini bahkan ketika peperangan ini diwajibkan atas kaum muslimin gak boleh semuanya keluar harus ada segelintir orang yang memahami ilmu syari'i belajar tafakuh mempelajari ilmu agama ini dipelajari yang lain jihad visabilillah dalam bentuk perang yang ini jihad visabilillah dalam bentuk mempelajari mendalami agama agar ketika orang para prajurit pulang dari medan perang ada yang mengingatkan ada yang menasihati kalau menang jangan ujub jangan takabur jangan tinggi hati tetaplah tawadu kembalilah ke akhirat kembalilah ibadah secara benar dan itu dibutuhkan oleh para prajurit jadi itulah yang hukumnya fardu kifayah menjadi sunnah bagi orang-orang yang belum mempelajarinya maka seperti umpamanya di TSL ini ya mungkin ada ilmu yang fardu ain bagi setiap peserta bahkan bagi setiap muslim ya terutama ilmu akidah ilmu tawahid mungkin nanti ada pelajaran fiqh sholat yang menyangkut juga tata cara wudhu tayam mandi kemudian sholat juga menyangkut tentang jamak kosornya sholat ketika safar sholat sholat sunnah dan seterusnya itu yang fardu ainnya mungkin ada fiqh ramadhan ketika ramadhan akan tiba itu yang fardu ainnya ada juga yang lain yang sunnah mungkin ada pelajaran bahasa arabnya ada pelajaran tafsirnya ada pelajaran hadithnya itu sunnah jadi dengan mengetahui mana yang fardu ain mana yang fardu kifayah mana yang sunnah kita bisa memilah dan memilih mana yang harus lebih kita prioritaskan untuk difahami dan dipelajari silahkan lagi terakhir mungkin selanjutnya ibu Trisusanti yang sudah bertanya kami persilah ibu Trisusanti ya assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustad ijin bertanya saya Trisusanti mahasiswi semester 1 TCL saya ingin bertanya ketika saya memiliki sedikit ilmu lalu ada orang yang meminta untuk saya mengajarkan ilmu tersebut apakah saya boleh mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu atau sebaliknya saya memahami lebih dalam lagi ilmu yang saya miliki syukur dan kasih ustad iya Afwan Ibu Tri Susanti Tri apa Susi Ibu Tri Susanti kita memahami sedikit ilmu apa boleh atau sunnah atau wajib untuk diajarkan harus dibedakan antara profesi ustad bukan profesi kedudukan sebagai ustad yang harus memberikan ilmu mengajar secara rutin dengan orang yang hanya dibutuhkan memberi penjelasan di momen tertentu saja kalau untuk mengajar sebagai ustad itu maka tidak boleh hanya dengan sedikit ilmu karena apa karena masalah yang harus dibahas dan kelak akan ditanyakan begitu komprehensif dari banyak segi seringkali umpamanya materi yang diberikan tentang akidah pertanyaannya menyangkut fiqih juga akhlak juga muamalah juga oot pertanyaannya sering oot afan ustad oot out of tema di luar tema kalau sebagai da'i sebagai ustad tidak boleh hanya dengan sedikit ilmu lalu dia mengajar atau dia punya punya apa namanya tanggalan punya apa ya sandaran tenang banyak buku tapi bukunya terjemahan semua dia tidak tidak bisa baca kitab bahkan ngaji pun tajian makhrajnya masih belum benar dia hanya baca buku-buku tarjama lalu menjadi pengajar tetap ini berbahaya dalam kitab ilmi ada satu bab yang diberi judul ada beberapa kesalahan yang wajib untuk dihindari oleh para penuntut ilmu salah satunya adalah tasadur qabla ta'ahul tasadur itu katakanlah menjadi narasumber ta'ahul itu maknanya berkeahlian jadi mengajar sebelum layak itu berbahaya hanya umpah tahu satu dua dikit ilmu lalu mengajar nah setelah mengajar dia terkondisi untuk terdesak menjawab pertanyaan di luar kapasitasnya itu berbahaya makanya tidak tidak boleh kalau hanya umpah sedikit ilmu jangan jadi ustad jangan jadi da'i dulu kalau mau jadi ustad dulu walaupun nanti dia umpah belajar akan mengajar fiqh saja tapi dia wajib menguasai bahasa arah menguasai tafsir menguasai ilum ilum syariah yang lain karena apa satu ilmu berkaitan arah dengan ilmu yang lain komprehensif sifatnya itu yang pertama jadi kalau untuk menjadi da'i atau untuk menjadi ustad maka tidak boleh hanya dengan sedikit ilmu nah yang kedua ada momen dimana orang bertanya bukan di majlis bukan di halakoh tapi ya dalam obrolan eh umpamanya tadi saya sudah hudu lalu ternyata saya kena apa memegang najis itu apa batal gak wudu saya ini mah ya tidak harus di majlis sempat kita pernah mendengar penjelasan ini dari para ustad kita jawab oh enggak najis itu tidak membatalkan wudu cukup cuci aja bagian yang terkena najis lalu gak perlu wudu lagi silahkan sholat paling begitu makanya tidak ada pembahasa para pembatal wudu Allah terkena najis tidak ya nah umpamanya kita hanya punya informasi itu silahkan sampaikan dalam obrolan dalam umpamanya momen ketika kita memang ditanya bukan di majlis bukan sedang ngajar dan kita tahu informasi itu silahkan sampaikan tapi kalau ada pertanyaan lanjutan yang kita tidak tahu kita langsung angkatan saya tidak tahu tanya aja ke ustad tanya aja ke ahlinya tanya aja ke orang yang paham siapa ya yang bisa saya tanya boleh kasih nomornya ini suruh telepon jangan WA kalau WA gak akan dibaca atau dibaca tapi tidak akan dibalas telepon aja langsung jadi kalau menyampaikan ilmu yang sedikit itu dalam rangka mengajar di majlis jangan ayo ngaji dengan saya saya punya sedikit ilmu saya share jangan tapi dalam obrolan seperti ini ya boleh hadis yang riwayat Imam Bukhari beliru anni walau ayah sampaikan oleh kalian anni dari aku walaupun satu ayat orang salah faham tentang hadis ini beliru walau ayah sampaikan walaupun satu ayat aninya tidak karena ini yang penting beliru sampaikan oleh penjelasan dari aku berarti ada sumber ilmunya yang bisa dipertanggungjawabkan walaupun satu ayat tapi ayat ini kita fahami dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan sampaikan bukan orang tidak tahu asal umpamanya dia punya akal berpikir menurut pendapat dia sampaikan semua dia tidak boleh ini berbahaya sama dengan konsultasi kesehatan tapi bukan ke ahlinya bukan ke dokter tapi kepada orang biasa yang mungkin pernah membaca satu dua buku atau jurnal kesehatan lalu dia umpam menjawab semua pertanyaan kesehatan apalagi mengobati tidak boleh itu mal praktek itu ya bisa dipidana apalagi dalam masalah agama demikian wallahu'alam bisa saya fikir waktunya sudah habis ya insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.